Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menentukan hasil dari pengintegralan pada soal ini, di mana ini adalah integral tak tentu, karena di sini integralnya belum diberikan batas. Nah, karena dalam fungsi yang akan diintegralkan ini masih mengandung perkalian dan pembagian, maka kita akan bentuk hanya mengandung penjumlahan dan pengurangan, sehingga bisa kita integralkan langsung, maka kita akan selesaikan dulu bentuk ini. Soalnya adalah integral dari 2m pangkat min 2, dikali dengan 3m pangkat 3, dikurang 4, dibagi dengan m pangkat min 3 dm. Nah, perhatikan, ingat sifat bilangan berpangkat, jika sebuah bilangan berpangkat dikalikan dengan sebuah bilangan berpangkat, karena di sini sama-sama m, maka kita bisa jumlahkan pangkatnya, kemudian koefisiennya kita bisa kalikan 2 dikali 3 adalah 6, jadi integral 6, kemudian m pangkatnya min 2 ditambah dengan 3, kemudian 2m pangkat min 2 dikali min 4, maka menjadi min 8m pangkat min 2 dibagi dengan m pangkat min 3, kemudian di sini dm. Sama dengan integral dari 6m pangkat di sini min 2 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 1, jadi m pangkat 1 adalah m, dikurang 8m pangkat min 2 dibagi dengan m pangkat min 3, kemudian dm. Maka, ingat, jika sebuah bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat, maka pangkatnya bisa kita kurangkan, karena di sini sama-sama m, maka nilainya adalah integral dari 6m pangkat 1 dikurang dengan min 3, kemudian dikurang dengan 8m pangkat min 2, dikurang dengan min 3 dm. Sama dengan integral dari 6m pangkat 4, dikurang dengan 8m pangkat 1, berarti 8m, kemudian di sini dm. Maka berdasarkan sifat integral yang ini, untuk memperoleh hasil dari integral ini, sama dengan integral masing-masingnya, yaitu integral 6m pangkat 4 dm, dikurang integral 8m dm, sama dengan, Berarti kan sifat integral nomor 3, maka, integral 6m pangkat 4 dm, sama dengan 6, dikali integral dari m pangkat 4 dm, dikurang dengan 8, dikali integral m dm. Maka berdasarkan sifat nomor 2, ini adalah 6, dikali m pangkat 4 ditambah 1, dibagi 4 ditambah 1, Ditambah dengan C, kita misalkan C1, dikurang dengan 8, dikali m pangkat 1 ditambah 1, dibagi dengan 1 ditambah 1, ditambah dengan, kita misalkan C2, sama dengan 6, dikali m pangkat 5 per 5, ditambah 6 C1, Dikurang dengan 8m pangkat 2 per 2, dikurang dengan 8 C2, Kemudian, 6 dikali m pangkat 5 per 5, berarti 6 ini bisa kita kali dengan 1 per 5, hasilnya adalah 6 per 5, m pangkat 5, kemudian, min 8 m pangkat 2 per 2, Perhatikan, 8 ini jika kita bagi 2, hasilnya 4, maka kita kurang dengan 4, m pangkat 2, kemudian, plus 6 C1, dikurang dengan 8 C2, kita anggap ditambah dengan C. Jadi, ini adalah hasil integral dari bentuk soal. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!